Halo semangat pagi, apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Kamis 21 Juli 2022 dalam Pekan Biasa ke-16 Tahun Liturgi C2. Kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, Bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya, aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi, Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak Nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kontras antara benih yang berbuah dan benih yang sia-sia dilanjutkan dalam perikop Injil hari ini dengan penjelasan mengenai mengapa Tuhan Yesus mempergunakan perumpamaan sebagai alat mengajar. Para murid ingin mengetahui mengapa Tuhan Yesus mengajar dalam perumpamaan-perumpamaan, jika ia dapat menggunakan cara bicara yang sederhana dan langsung. Menjawab pertanyaan mereka, Tuhan Yesus mengatakan bahwa karunia untuk mengetahui diberikan kepada para murid, tetapi tidak kepada orang-orang lain. Para murid Tuhan Yesus saat itu dianugrahi kemampuan untuk melihat dan mendengar secara khusus. Karena orang lain gagal mengetahui dan mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang jelas tentang kerajaan Allah, ia terpaksa mempergunakan cara bicara misterius dalam bentuk perumpamaan. Hal ini juga dijelaskan sebagai pemenuhan nubuat Nabi Yesaya yang dapat kita temukan dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 9 sampai dengan 10. Keadaan rohani yang berbuah bagus dari para murid membuat mereka mampu melihat dan memahami secara baik ajaran langsung maupun perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Sementara orang-orang lain tetap tidak mampu melihat dan memahami sama sekali karena keadaan rohani mereka tidak membiarkan benih menghasilkan buah. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, anugerah istimewa biasanya diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu pula. Anugerah istimewa itu juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Hanya kepada merekalah pemahaman dan pengetahuan khusus tentang rahasia ilahi diberikan. Kita pun telah diberikan karunia yang sama berdasarkan rahmat pembaptisan, ekaristi, dan berbagai sakramen lainnya sebagai anggota gereja Kristus. Pada akhirnya, semua kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau merefleksikan setiap pengalaman hidup kita dalam kacamata iman akan sabda Allah di dalam kitab suci? Dan sejauh mana kita berkomitmen setia pada Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga karunia pemahaman iman yang benar selalu tercurah dalam diri kita. Semoga roh pengetahuan akan kebenaran sejati membimbing kita memahami dan mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus sumber hidup kami, bukalah hati kami agar kami dapat mengerti ajaranmu. Semoga ajaranmu tinggal, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah kami rela dituntun oleh sabdamu dan memberikan diri kami untuk dibersihkan. Semoga engkau mendapati hati yang lembut dan penuh kemurahan di dalam diri kami, seperti yang engkau kehendaki. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kemurahan di dalam hidup kami. Terima kasih telah menonton!